Wasid asal Uni Emirat Arab, Omar Muhammad Al-Ali, akan menjadi sosok sentral dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Tiongkok di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan digelar pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat di Kingdawiyot Football Stadium, dan kehadiran Omar Al-Ali sudah mulai menjadi sorotan sejak diumumkan sebagai wasid. Nama Omar Al-Ali tidak asing lagi di dunia sepak bola Asia, lahir di Sarjah pada 1988. Wasid yang kini berusia 36 tahun ini memiliki rekam jejak panjang di berbagai turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2026. Namun bagi netizen Indonesia, kepemimpinan Al-Ali mengundang kekhawatiran setelah pengalaman pahit saat timnas Garuda merasa dirugikan oleh wasid timur tengah lainnya, Ahmed Al-Kaf, dalam laga melawan Bahrain. Pada pertandingan melawan Bahrain di matchday ketiga grup C, Indonesia ditahan imbang 2-2 setelah wasid Ahmed Al-Kaf memberikan tambahan waktu yang kontroversial. Gol penyama kedudukan Bahrain terjadi pada menit ke-99 meskipun injuri time yang diberikan hanya 6 menit. Situasi ini memicu trauma bagi sekuat Garuda yang kini khawatir akan menghadapi pengalaman serupa dengan Omar Al-Ali sebagai pengadil di laga kontra China. Omar Al-Ali sendiri bukanlah sosok yang baru dalam memimpin pertandingan penting. Berdasarkan catatan Transfer Market, wasid ini telah memimpin 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, termasuk laga terakhir di mana Australia harus kalah 0-1 dari Bahrain pada 5 September 2024 yang lalu. Keputusan kontroversial kembali terjadi di laga itu ketika Al-Ali mengeluarkan kartu merah untuk penyerang Australia, Kusini Yengi, pada menit ke-77 yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Tak hanya di kualifikasi Piala Dunia, Omar Al-Ali juga pernah bertugas di beberapa turnamen bergengsi lainnya. Ia pernah menjadi wasid di Piala Asia 2023, Piala Dunia U17 2023, Piala Asia U23 di tahun 2022, Piala AFF 2022, hingga Liga Champions Asia dan Piala AFC. Reputasinya sebagai wasid yang tegas dan sering mengeluarkan kartu membuat namanya cukup diperbincangkan. Menariknya selain menjadi wasid, Omar Al-Ali memiliki pekerjaan tetap sebagai Kepala Divisi di Balai Kota Sarja, Uni Emirat Arab. Dia menyebut bahwa pekerjaannya di Balai Kota dan sebagai wasid memiliki kesamaan, yakni membutuhkan kesabaran, usaha, dan kepribadian yang kuat. Sebagai orang yang memiliki ambisi besar dalam karir wasid, Omar Al-Ali memulai kiprahnya pada 2009. Dia merangkak naik dari memimpin pertandingan kelompok usia hingga mencapai tim utama di kompetisi profesional. Baginya menjadi wasid adalah tantangan yang menyenangkan dan dia selalu berusaha untuk meninggalkan jejak yang kuat di setiap pertandingan yang dia pimpin. Di setiap pertandingan, Omar Al-Ali memiliki pendekatan unik dengan memperlakukan para pemain sebagai teman di lapangan. Menurutnya pendekatan ini membantu mempermudah pengelolaan pertandingan, terutama ketika para pemain berada dalam situasi yang tegang. Meskipun harus tegas dalam memberikan keputusan, Al-Ali berusaha tetap tenang untuk menjaga jalannya pertandingan agar tetap adil. Ambisi Omar Al-Ali sebagai wasid tak hanya terbatas pada karir domestiknya di Uni Emirat Arab. Dia ingin mengikuti jejak wasid-wasid internasional dari negaranya, yang telah berhasil meninggalkan jejak nama besar di panggung dunia. Bagi Al-Ali, setiap pertandingan adalah peluang untuk memperkuat reputasi wasid dari UEA di kancah internasional, dan dia berharap bisa mencapai lebih banyak prestasi di masa depan. Menariknya pekerjaan sebagai wasid juga telah membentuk karakter Al-Ali dalam kehidupan sehari-harinya. Dia mengaku bahwa menjadi wasid mengajarinya tentang kesabaran dan bagaimana menghadapi kritik. Ini adalah hal-hal yang dia terapkan tidak hanya di lapangan sepak bola, tetapi juga dalam kehidupan profesionalnya sebagai kepala divisi di Balai Kota Sarjah. Meskipun memiliki pengalaman yang luas, tantangan terbesar bagi Omar Al-Ali adalah menjaga integritasnya di tengah tekanan dan sorotan dari para supporter dan media. Dengan sorotan tajam dari netizen Indonesia yang waspada terhadap kepemimpinannya di laga kontra Tiongkok, Al-Ali tentu dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga jalannya pertandingan dengan adil dan profesional. Timnas Indonesia sendiri tengah berjuang keras di grup C untuk bisa meraih hasil positif dan lolos ke babak selanjutnya. Dengan pengalaman pahit di laga melawan Bahraim, supporter Indonesia berharap agar tidak ada lagi keputusan kontroversial yang menghalangi langkah sekuat Garuda. Rekam jejak Omar Al-Ali sebagai wasit profesional memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun pengalaman kontroversialnya di beberapa pertandingan membuat banyak pihak tetap waspada. Apapun yang terjadi di laga Tiongkok versus Timnas Indonesia nanti, satu hal yang pasti, sorotan publik terutama dari Indonesia akan terus tertuju pada Al-Ali sepanjang pertandingan. Bravo, Sepak Bola Indonesia! Terima kasih telah menonton!